Pak C. Ebene, ada satu pertanyaan, apa tugas duta kebausan, kedutaan Fatikan itu untuk kita? Apa tugasnya, perannya dalam kehidupan menggerja kita? Saya mau mencari jawabannya dari kitab hukum kanonik, dan ini berkaitan dengan satu pernyataan dari seorang di kolom komentar, seorang katolik berkata begini, saya tak merasakan guna kehadiran paus itu dalam hidup menggerja. Menarik untuk saya pernyataan ini, di mana letak hubungannya itu dari pucuk kepemimpinan gereja, ada hubungannya ke hidup beriman pribadi umat di akar rumput kita ini. Kita tidak ada hubungan langsung dengan paus, tetapi di mana buahnya kita lihat pentingnya kehadiran paus? Nah, salah satunya adalah dengan hadirnya duta kebausan di negara kita. Apa tugasnya? Kanon 364. Duta kebausan mengirim kepada tahta apostolik, bukan hanya kepada uskuk Roma yang adalah paus, tetapi kepada orang-orang yang bertugas di sana, berita tentang keadaan gereja-gereja partikular, dan tentang segala sesuatu yang menyangkut hidup gereja sendiri dan kebaikan jiwa-jiwa. Salah satunya buahnya ini adalah tentang pemilihan uskup. Siapa uskup di kampungmu, itu diputuskan dari sana. Meskipun referensi tentang siapa kandidat yang paling baik, itu didapatkan dari kesukupan setempat, atau orang-orang yang dipercaya menggali informasi tentang kandidat terbaik yang menjadi uskup. Tetapi keputusannya dari tahta apostolik, yang informasinya diambil dari duta kebausan ini, atau orang-orang lain yang kita tidak begitu tahu persis siapa saja yang mengamati, menilai calon uskup ini, akhirnya dipilih menjadi uskup. Nah, ini pun sudah langsung tampak. Apa pengaruh paus itu ke kehidupan rohani saya? Dalam pemilihan uskup kita. Nah, ini bisa dipersingkat lagi. Lalu uskup, apa pengaruhnya kepada hidup pribadi saya, iman saya? Nah, ini pertanyaan lain yang bisa dijawab. Kemudian. Nah, itu dia. Tetapi informasi keadaan aktual gereja kita, apakah butuh bantuan ini dan itu, ada pengaruhnya. Dan informasi tentang itu dikirim oleh duta kebausan. Membantu para uskup dengan kegiatan dan nasihat dengan tetap memperhatikan keutuhan pelaksanaan kuasa legitim mereka. Membantu para uskup dengan nasihat dan kegiatan. Menyemangati. Jadi, setiap bulan September, Oktober para uskup yang baru terpilih untuk pertama sekalinya terpilih itu dipanggil semacam diklat pendidikan dan latihan di Roma. Di satu kolegio biasanya dibuat itu. Yang terakhir kalau saya tidak salah di Kolegio San Paolo. Di sana dilakukan pelatihan kepada para uskup yang baru terpilih. Salah satu ini. Mereka dibantu di sini dan duta kebausan yang ada di tempat kita juga memberikan bantuan, arahan, nasihat, animasi untuk pelaksanaan tugas masing-masing. Mendukung hubungan erat dengan konferensi para uskup dengan memberinya bantuan dengan segala cara. Kita punya konferensi para uskup di Indonesia. Dan duta kebausan hadir juga di sana memberikan dukungan. Dalam hal pengangkatan uskup menyampaikan atau mengajukan nama-nama para calon kepada tahta apostolik. Nah, ini dia. Dan juga menyelenggarakan proses informatif mengenai para calon yang akan diangkat. Menurut norma-norma yang diberikan oleh tahta apostolik. Menjembatanilah ini. Karena paus tidak tahu menau tentang para pastornya yang ada di kampung-kampung sana. Dibutuhkan informan anjing fatikan untuk memberikan informasi siapa yang akan dikukuhkan oleh paus menjadi uskup mengisi tahta yang lowong atau dimana saja diperlukan uskup. Nah, ini dia. Jadi, siapa yang menjembatan itu? Duta kebausan. Berusaha. Duta kebausan ini berusaha agar dikembangkan hal-hal yang menyangkut perdamaian, kemajuan, dan kerjasama para bangsa. Mudah-mudahan memang tampak buahnya begitulah. Cangka-cang karena saya dari kampung dan teman-teman di kampung tidak langsung melihatnya. Ya, boleh jadi. Tetapi, karya kebausan ada saja yang diteruskan oleh Duta Paus ini. Berusaha bersama para uskup agar dibina hubungan baik antara gereja katolik dengan gereja-gereja lain atau komunitas-komunitas gerejawi bahkan juga dengan agama-agama bukan kristiani. Nah, untuk konteks kita ini misi yang serius dengan yang bukan kristiani. Kita hanya kurang dari 3% dari semua jumlah penduduk. Nah, bagaimana dengan jumlah yang sedikit itu kita memberi andil dalam hidup bernegara kita dengan baju kekatolikan. Nah, itu dia. Bekerjasama dengan para uskup selalu kerjasama dengan para uskup karena kita tahu uskup partikular lah yang memiliki otoritas di tempat di mana Duta Kebausan ini hadir. Yang memiliki tampuk pelayanan adalah uskup partikular uskup diusesan. bekerjasama dengan para uskup melindungi hal-hal yang termasuk misi gereja dan tahta apostolik di hadapan para moderator bangsa. Ada hubungannya dengan pihak pemerintah juga. Selain itu menjalankan fakultasnya tugasnya tanggung jawabnya dan menyelesaikan tugas-tugas lain yang dipercayakan tahta apostolik kepadanya. Nah, ini menyangkut hal-hal yang lebih detil lagi yang kita tidak ulas itu dengan memakai kita hukum kanonik yang didasarkan pada kita hukum kanonik adalah bahwa ada otoritas yang mereka dapatkan dari tahta apostolik. Itu dia. Karena kita tahu ada Duta Kebausan kemarin saya berjumpa dengan seorang suster ketika mereka mengadakan kapitel jeneral di kolegio kami saya katakan saya dari Indonesia apakah suster tahu di mana Indonesia saya bilang oh di sana ada uskup yang sekarang Duta Fatikan di sana adalah teman saya katanya lupa saya nama suster ini tapi dari kongregasi Franciskanes Franciskan mudah-mudahan berguna informasi ini sebagai pengetahuan umum dan juga menyegarkan kembali ingatan bahwa gereja itu universal santu katolik menyeluruh Paceib ini selamat menikmati